Kita beralih ke informasi lain Komisi 3DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri Komjenpol Idam Aziz pada Rabu hari ini. Sebelum menggelar fit and proper test, Masukami proper test Komisi 3DPR telah melakukan pendapat atau dengar pendapat sejumlah elemen masyarakat terkait sosok Komjenpol Idam Aziz yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi 3DPR melakukan kunjungan kerja ke kediaman Komjen Idam Aziz di Jalan Panglima Polim Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hinca Panjaitan dan Habibu Rohman serta Desmond Mahesa tiba sekitar pukul 9 lebih 2.05 pagi tadi. Keretakan Komisi 3DPR ini sebagai bagian dari uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri. Idam bersama istrinya menyambut kehadiran jajalan Komisi 3DPR. Pertemuan berlangsung tertutup. Wakil Ketua Komisi 4 Desmond Mahesa menyebut kunjungan ke kediaman calon Kapolri adalah hal biasa. Bialo dengan Pak Idam, juga istri dan anak-anaknya. Siapa ada keluarganya, kita akan bialo tentang persoalan-persoalan yang selayaknya harus kita pertanyakan sebagai calon Kapolri. Seperti apa itu Pak? Ya misalnya tentang keluarga, harmonisasi keluarga, sekolah anak-anak. Kita akan lihat gaya hidup dan macam-macam kita akan nilai. Itu yang sudah selama 10 tahun saya jadi anggota dewan. Ini kan sesuatu yang selalu dilakukan. Pra proper. Calon Kapolri Komjen Pol Idam Aziz merupakan lulusan Akademik Kepolisian tahun 1988. Satu tahun dibawah Angkatan Matan Kapolri Tito Karnavian. Idam Aziz pernah menjabat Kadit Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016 hingga 2017. Lalu menjadi Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014 hingga 2016. Idam lalu menjabat Kapolda Metro Jaya pada 2017 hingga 2019. dan menjadi kabar eskrim Polri pada 2019. Idam Aziz menjadi calon tunggal setelah sebelumnya sejumlah nama disebut masuk bursa calon Kapolri. Termasuk Wak Kapolri Komjen Pol Adidono Sukmanto dan Kepala Badan Pemeliharaan Kapolri Komjen Pol Chondro Girono. Tim Lutan AINUS melaporkan. Tim Lutan AINUS melaporkan.